Ntar ikut aku sekali main ke Pring Sewu ya Iya, iya Sehat Bapak nih Sehat Gimana kamu disana Ya Baik-baik aja Sehat Mau telpon si ini gak? Rusdi gak? Ya, kita video call ya Coba Mau gak video call? Boleh, boleh Kangen gak sama Rusdi? Kangen Kangen ya? Kangen Kalau aku jujur Sama dia itu lebih cenderung Berantem Gak ada yang namanya Masuk hati Gak ada Dia gak tau aku Aku tau dia Mau video call gak? Boleh, boleh Paling gak ada Aku nangis Ini kita video call-in ini si Rusdi Waalaikumsalam Rusdi Rusdi Sekarang Saya ini lagi berada di kolong nih Nah Saya Di samping saya Kangen gak sama teman-teman yang disini? Kangen sekali pak Kangen sekali Di samping saya nih Ini ada si Fani Coba nih Tuh Fani Halo Bagaimana kabarnya? Ya Sehat Apa kabar Niku ya? Alhamdulillah sehat ya pak ya Di sini juga alhamdulillah sehat Makin kemuk aja itu Ya Timbangannya mulai naik Dari Ibu Haji Dari Ibu Haji Iya Alhamdulillah sehat semua ya Sehat Sehat Iya Allah Ya Rabbal Alamin Lalu jaga kesehatan Iya Bapak juga jaga kesehatan Di sini Selalu Mendoakan Buat teman-teman Semua Aku deh kok emakmu ya Kok dibuatnya emakmu? Iya Alhamdulillah ya Bapak nih Masih beraktifitas Gimana? Masih Ngerongsok 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 Iya gak apa-apa ya bro ya Apapun pekerjaannya Bu Teng Apapun pekerjaannya Yang penting Halal Barokah Amin 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 Rangsok Masih Kudeng bakmu Sinyal Eh sinyalnya Sinyalnya hilang Dia tetapi Sinyalnya hilang Sinyalnya jelek Sinyalnya jelek Jelek sinyalnya suaranya jelek nah, nah, dah ya, agak, agak putus-putus nih, pak, suaranya, pak oh, sinyalnya jelek ada kerjaan, enggak, Ros aku pengen ikut ke Lampung kalau kerjaan banyak, Bapak, Nih cuma yang kerjaan upahan upahan jadilah, enggak apa-apa ya, duitnya kecil duit gede, segede-gede apa doain aku cepat sembuh biar aku pulang kampung, ya amin amin, amin, amin kalau Bapak nih, pulang kampung alhamdulillah ya, Rufdi sangat senang sekali dalam bulan ayo tar aku urus, apa kesehatanku baru bisa, bisa surat pindahnya ya, biar pulang biar cepat pulang biar cepat pulang iya, iya, iya semoga sekali dengernya, Bapak, Nih ya, semoga telah sana, ya, Ros nyaman ma'abai, ha amin, amin nah, ini siapa nih ini namanya temen baru kenal nggak, Rosdi ini kenal Rosdi siapa? kenal nggak yang di belakang ini jangan ditutup ya wajahnya barodia 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 ya, ingat ya alhamdulillah jangka terus ini ini nggak nggak kerja di rumah bagaimana? lagi libur nih tadi habis dari sawah tanam padi ay, kok masih padi nih kuni ini gawo habis tanam padi Bapak, Nih upangan lumayan lah macu jadi sekarang yaudah, ntar aku ikut ntar ikut aku sekali main ke Pring Sewu ya iya, iya bukan saya mah ke Dondong jauh jauh Pring Sewu ke Dondong ke Dondong pesawaran jauh jauh ya jauh deketan aku coba kasih dulu dulu coba ngomong deh apa kek lu apa iya deket-deket ini dia mau pulang mau pulang mau pulang mau simulang iya mau balik lagi gak di situ humak come on ya yang penting pada teman-teman yang lain ada disana tuh ada mak juri dan yang lain-lainnya itu ada ada bu siapa bu Neng ya ada bu Neng tadi oke Rusdi selalu ya siap pak ya siap siap oke assalamualaikum ini kita telepon Oji cuman mungkin Oji ini terkadang memang dia sulit mengangkat telepon kayaknya Oji ini kadang handphonenya di kamar dia nya dimana gitu jadi memang sulit kalau untuk menghubungin Oji ini yaudah gak apa-apa nanti besok-besok kalau seandainya kita kesini lagi kita hubungin Oji biar temuk kangen dengan teman-temannya disini sama Pani Lulu dan yang lain-lainnya katanya Lulu ini dulu bintangnya ya jujur aku kenal Lulu itu di Serang ya Lu ya di Serang aku pertama kali masuk kerja di Serang aku udah ketemu sama si Madame Madame Yola Madame Yolanda itu kuakuin dulu masih jamannya aku masih kerja mereka berdua ini emang kuakuin tampil bintang di sana ya makanya aku ketimbang anak-anak sini lebih duluan mengenal Lulu tempat Jenny termasuk Madame Yolanda gitu loh makanya kesini-sini gak juga gak seperti itu yang aku tahu gak seperti itu pribadinya ketimbang anak-anak yang lain nah pas kejadian dia ditabrak kita juga gak diem diri bu kita kalau ada tujuh orang nih tujuh lembaga yang bagaimana menggigi supaya pengobatan ini ditanggung sama yang nabrak waktu itu kembali lagi ke keluarganya kan keluarganya beda pendapat dengan kita yaudah dibawalah dia ke rangkas dari situ nomor-nomor masing-masing nomor nah ini ada uji ini coba assalamualaikum halo ki oh lagi di rumah uji uji apa kabar uji sehat sehat pak wah ini ini rambutnya baru ini jadi ganteng kelihatannya ya habis potong kemarin pak habis rambut panjang pak oh iya udah panjang kemarin ya iya wah jadi jadi keren nih rambutmu ji iya co beda ya beda auranya udah beda maco ji sekarang saya lagi ada di kolong ini oh lagi di kampung waria nah betul nah ini kampung waria dijelasin sama dia nah kangen gak sama si ini teman-teman di sini kangen lah kangen nah ini saya pertemukan uji sama miss paribasa nah halo mbak Pani eh mana kabarnya alhamdulillah sehat 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 bapak nih sehat gimana kamu disana ya baik-baik aja sehat masih jualan masih 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 jual lagi di luar lagi nunggu wakum oh soalnya di rumahnya gak ada sapa-sapa yaudah aku aja mah jadi ininya jadi pembantumu gak apa-apa kesini aja mbak Pani kalau mau gak apa-apa deket taman bokmar enggak jauh-jauh berarti ya enggak enggak ketemu iya emang suka itu tahu nomor HPnya tak iya kadang kadang inbokan kadang setan emang bokmar dia sekarang lagi sibuk lagi ngerias iya disini juga banyak orang ajatan ya iya makanya mama juga rewang ini ada mbak lulu ada lulu lulu dari mana ini bu Haji bu Haji Sarwia seneng sehat kamu sehat kamu ganteng degang apa sekarang jualan bu Desi ya situnya iya bu Desi sama ibu sama nanti kalau nikah undang-undang enggak kata-kata teneng kalau ntar kamu nikahan undang kita kita semua yang ngerias iya nanti diundangkan semua ya mantap ke kalian simpi amin semoga segera ya doain aja doain sebaik jodohnya amin wow coba Bu Haji di Sapa pesan-pesan buat Bu Haji Bu Haji jaga kesehatannya Bu Haji Cepat pulang Masih ngamin enggak Masih 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 Ada yang lagi ada yang lagi beli ada yang lagi beli ayo ayo layanin dulu jadi kebetulan lagi dagang Oji ini ibu nyapa sebentar Halo Mas Oji tambah ganteng nih Makasih sehat semua sama-sama muka sehat juga semua disana ya oke yaudah lanjut ya jualan lanjut ya kasih Assalamualaikum ya pencala makanya aku ngajuin Pak sekali-kali syuting di pasar yuk syuting di pasar makanya biar tahu bagaimana aku di pasar kayak apa terus tanggapan positif nilainya orang-orang pasar gitu sakit enggak saya di pitbull jujur orang sekali-kali syutingannya disini saya kan enggak bisa ngomong apa-apa tergantung dari saudaranya banyak sampai anaknya yang kuliah di mana unsera tan boleh enggak tan ketemu ya ketemu aja ada apa dengan saya enggak ada apa-apa dengan saya maksudnya yang kuliah di unsera kita musipan di sama kafan baru kemarin jalan sama si Amel si Amel yang di depan kok yang dituju aku yang di belakang enggak ah kamu orangnya terlalu centil aku pengen yang di belakang itu mamahnya loh mamahnya toko emas juga kamu kenapa masih ngamak kalau saya enggak ngamak enggak makan dong kamu kan udah jadi artis bukan artis masih seperti biasa jadi orang pasar taunya detik asa bahkan tukang ayam ah ce iya kenapa ini gue cacu bukan iya masih ngamen lah terus kenapa makanya aku pernah ngajuin ke bapak hayuk sekali-kali bikin konten di pasar iya nanti kita kita ini program kan nanti yang kuliah di unsera sama mamah anaknya yang jual bumbu orang orang Sumatera Barat van anakku pengen ngobrol dengan kamu ya aku menghargai ya bagaimana dia seneng konten kita video kita ya aku lah ya di lab dia lagi sekolah di Padang kata kak Fanny apa kabar sehat gimana kabarmu di sana sehat jadi mamahnya ini jual bumbu kata aku ya mungkin orang terinfrasi dari situ ya kan kita boleh mengatakan apa adanya tapi jangan terus tinggi hati ya dek yang mengingat bapakmu ibum seperti ini gak kayak aku dulu aku susah loh dek nah dari situ yang dari unsera datang ke sini tuh pas seminggunya ke sini dia ke pasar oh ke pasar ini loh fanan aku yang mau ketemu kamu lah kataku udah gede loh anak ini kamu semester berapa cewek cewek jadi lab di kampusnya ini loh yang detik asa detik asa aduh dek matiin handphonenya malu loh gak apa-apa gak apa-apa jadi oh ya Allah tertarik sama dandanannya kali saya kalau ngeliat dandannya ke Fanny woy kak lah saya dandannya loh kata aku orang-orang pasar makanya mana katanya mau syutingan di sini aduh ntar ya masih ke Lampung karna gak ngurusin aku dia masih ke Lampung aku buang ke Lampung terus aku janjiin ke Lampung ke Lampung makanya kataku ya Allah sampai kalau mau bawa ikan ini bu aduh teh dijual aja lah ada teh kan jualan jual aja enggak saya mau ngasih teh punten saya gak makan yang namanya begituan oh jadi kemana gak makan ikan juga aku udah emang dari kecil aku gak kurang kurang hobi bisa tanya sama Rusdi tuh kalau Rusdi masak ikan oh akunya makan apa gitu dari separang juga jarang-jarang lulu aja yang sering makan nih dapet gak lalu lah kamu aja dari kecil gak terbiasa bukan gak dibiasain gak terbiasa yang penting yang penting kita mau lihat nih ya mudah-mudahan gak lama lagi kapani jadi pulang kampung bisa menjadi yang lu lagi maju yang sejati kalau jodoh tuh aku balikin lagi ke yang mahu yang penting semangatnya niatnya diluruskan udah lurus jangan bengkok lagi ya jujur bu jujur nih aku di rumah ya aku bersaksi nih langit dan bumi aku tidak mengenal yang namanya kasmaran tidak mengenal namanya aku aneh-aneh karena aku di luar ini satu terbentur faktornya ekonomi kalau di rumah kan satu tebeng mama aku ada karena dulu mama aku masih kerja sekarang walaupun gak kerja setidaknya ya sedikit beras bisa dibeli ya kan mama masih ada masih masih dan ya walaupun gak luas kebun sendiri punya aku mau jujur aku gak manja jadi anak dari kecil aku masuk hutan keluar hutan kata kasarnya aku gak kaget aku pernah di sakona pekan baru dilempar ke situ nyatanya hidup sampai sekarang aku bisa dilempar ke Sulawesi juga bisa kalau dilempar sekarang bisa gak? ya tergantung lemparnya kemana kalau keralih gak mau mati sayang gak ada lagi artis itu asal gak ada lagi artis pari masa ya orang sepupuku dari Jambi dia kan buka salon tuh atas anjuranku yaudah sih kalau pari bahasa yang gak punya kerjaan ke Jambi enggak Jambi masa lalu dek sengsara aku di Jambi gunung pintar disitu sekarang kenangan pahit sebenarnya gak kenangan pahit sebenarnya itu satu ilmu ya aku masuk hutan akhirnya ketemu orang yang bisa ngajarin aku bagaimana nanam sawit dari pembibitan sampai masa panen sampai pabrik nah aduh sengsara loh dek makanya dia bisa apa ya mengembalikan aku aku aja sekarang seperti ini atas pendapatmu iya sih dia ngejas kembali iya sih sekarang jadi artis curu batin artis apa orang mah udah booming disana artis detik asal sembuh menang orang tahu ini artis detik asal aja ya ini apa nih makasih ya ini udah panjang obrolan kita nih tapi ngomong-ngomong ini gak dimakan dibawahnya nih pagi-pagi aja nanti makasih ya bu neng makasih ya teman-teman terima kasih udah mengikuti obrolan-obrolan saya bersama teman-teman disini semoga menginspirasi bagi waria-waria yang lain mungkin dari obrolan ini terinspirasi dari cerita-cerita teman-teman yang sudah dipulangkan nah mudah-mudahan berkaca ke situ minta dipulangkan juga amin oke baik teman-teman terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh aw formerly